Nah, kekhawatiran kita ngerti, kadang sekarang ini ada jamaah pengajian yang dikondisikan ustadznya seolah-olah ini, wah ilmiahnya, seolah-olah jamaah pengajian ini setelah keluar dari pengajian merasa menjadi ulama, menjadi orang ngalim, orang pinter, kembali ke masyarakatnya, nyala-nyala ke masyarakatnya, mbid'ah-mbid'ahnya, ngafir-ngafirnya, musyrik-musyriknya, merasa apa? seolah-olah paling pinter, paling benar ini dilema, dan musibah kaum muslim ini yang saya ngaji sebulan sekali, tapi masyarakatnya buat masalah terus mengkafir-kafirkan, mbid'ah-mbid'ahnya, kamu mbid'ah kulu bid'ah-mbid'ah, kulu bid'ah-mbid'ah, kulu bid'ah-mbid'ahnya, kamu merokok belum ngaji sebulan sekali, kok bisa jadi imam, jadi ulama, ini pun ngaji ngenti kalau ngaji di tempat saya, dua kali ngaji, pun paham masalah bid'ah dan ini ustadznya, ini musti error, musti ustadznya error jamaah yang dimulai oleh Allah SWT, kemudian disini tadi sebelum saya tutup, ada sebuah pertanyaan masuk ke saya bagiannya tentang, lo kenapa disini, nyaman saya wu, jamaah ngaji ini kok enggak pegang kitab, bismillahirrahmanirrahim jamaah pengajiannya kok, sehingga jenurul iman ini bau ten membawa buku, bau ten nyimak buku, kitab mungkin kayaknya kurang mantap, nama buku, nama buku kita harus memahami bahwa sekalian bileh masyarakat awam ni ku ngaji tujuan ni ku cuma satu, nama buku, dipahami dan diamalkan intinya masyarakat awam ni ku mboten berbelit-belit, mboten muluk-muluk karena cuma tujuannya untuk mengamalkan ilmu bukan untuk jadi ulama, bukan untuk jadi ustad, bukan untuk jadi da'i jadi syekh mboten, jadi kiai mboten tapi semata-mata untuk mengamalkan ilmu ni dalam kehidupan sehari-hari selesai nah, saya ingatkan makanya kita, termasuk pulang ni, sebagai da'i menyampaikan seperti ini ampun saya modifikasi ni, ampun saya olah sedemikian rupa supaya gampang dipahami oleh jamaah saya buat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin supaya mudah dipahami karena tujuannya supaya masyarakat mereka segera bisa mengamalkan ilmu yang kita kaji tiap malam rabu ini nah, yang megang kitab cukup kula mawon kenapa? seandene, seandene pun, seandene jendengan kula paringi kitab satu-satu jendengan membawa buku kitab ni satu-satu ya rahisa moco nah ni kan kitab gundul pak, arab gundul kitab kuning baik yang jendengan didumi panitia satu-satu ya mbak ten isa moco malah mbak ten apa mbak ten fokus mendengarkan keterangan kami, saya sibuk membukai buku, bukunya dibukai ya mbak ten isa moco, mbak ten mudeng makanya mengaji metode memberi kajian kepada orang awam ini kan tepat seperti ini sesederhana mungkin tidak disibukkan oleh hal-hal yang di luar kemampuannya layu kalifullahu nafsan illa wusa'aha Allah tidak membahani jiwa kecuali kemampuannya fatakulloha mastato'tum bertakwalah kalian berat Allah sesuai dengan kemampuankah kalian nanti hadisnya aklifu minal amali mabihi taqah awkamakolafil hadith nabi menghentikan ya ten bahwasannya hendaklah kamu memaksa dirimu dalam perkara yang kamu memang mampu untuk melakukan karena misalkan jendengan membawa buku ini pun itu gak ada faedahnya pak karena gak bisa membaca jendengan gak bisa membaca gak bisa istifah dan mengambil manfaat dari kitab ini karena Niki membaca memahami buku Niki harus memiliki ilmu-ilmu alat yang cukup beda kalau panjendengan santri nyantri puluhan tahun mempelajari ilmu-ilmu alat bahasa Arab nahruh, syaraf belajar jurumiyah belajar misalkan kotrunada belajar alfiah belajar syaraf ini, ini, itu belajar macam-macam ilmu usul fikih dan sebagainya gak masalah ini gue maksudnya karena sudah cukup karena jenis yang penting paham kan gak teman? gak teman? nah, yang penting ustadznya membawa kitab karena mau nyampaikan ilmu agaman itu berat berbahaya harus punya referensi literasi rujukannya apa? oh rujukannya kitab jelas kitab kula jelas kitabnya jelas dipertanggungjawabkan ulama-nya jelas Imam Suyuti gitu jelas Niki Imam Suyuti punya sanat ilmu sampai Nabi Muhammad s.a.w. pensarai penjelasnya gak jelas Sheikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani al-Jawi al-Syafi'i ini gue punya sanat ilmu sampai Nabi Muhammad s.a.w. s.a.w. yang gue sampaikan jangan paham ini pun selesai daripada pengajian ustadznya gak buku buku karangan penjelasin penjelasin pengarangnya jelas itu gak bisa dipertanggungjawabkan oke pun terjemahan kita buku asli kitab bahasa Arab terjemahan terjemahnya belum tentu bener coba dicek kemampuannya bahasa Arab secara ilmu alat seperti apa pun belajar bahasa Arab apa saja nahmu saya sudah belajar pak saya pun belajar saya belajar jurumiyah pernah ya mutamimah pernah selesai semua nih gue khatam atasnya mutamimah kotrunada pernah khatam al-fiah tertinggi saya pernah belajar dan khatam soraf belajar khatam terus ada 3-4 kitab kita selesaikan ilmu khatis saya khatam sampai 7-8 kitab di hadapan ulama 7 sampai ilmu khatis ilmu usul fikih apalagi semua nah kekhawatiran kita kadang sekarang ada jamaah pengajian di kondisikan ustadznya seolah-olah ilmiah kayak catatan buku jauh-jauh malah jauh-jauh paham nah terkadang buku yang dikai ustadznya dipakai tidak pada tempatnya seolah-olah jamaah pengajian setelah keluar dari pengajian merasa pendadi ulama pendadi wang ngalim wang pinter kembali ke masyarakatnya nyalah-nyalah ke masyarakatnya mbidah-mbidah ngafir-ngafir musyrik-musyrik merasa seolah-olah paling pinter paling bener padahal bukunya kan buatan genah bukunya buatan genah karangannya si intan kan kan gak jadi ini dilema dan musyibah kaum muslim ini yang saya ngaji sebulan sekali tapi yang masyarakatnya buat masalah terus mengkafir-kafirkan bid'ah-bid'ah kamu bid'ah kulu bid'atin dola wakulu dola latin finar kamu ngerokok lho ngaji sebulan sekali kalau bisa jadi imam jadi ulama ini ngaji ngenti ngomong kalau ngaji di tempat saya dua kali ngaji pun paham masalah bid'ah dan ini ustadz error masalah bid'ah di sisi ulama-ulama pendahulu berbicara berani bicara masalah bid'ah ulama-ulama besar imam-imam besar buat hafalan Quran jelas hafal hafalan hadis ratusan ribu dihafal menguasai ilmu ini ilmu itu usul fikir ilmu khadis ilmu tafsir semuanya punya sekarang ada pengajian yang jari ini pindu pun bisa bid'ah bid'ah ke uang paham bid'ah lho bahaya ini musti ustadz error jangan jangan ustadz error makanya jamaah melu error makanya saya saranku jamaah bulan ampun seneng bid'ah bid'ah ke orang islam ampun ngafir ngafir ke umus muslimin ampun nyesat nyesat umat islam ampun nyesat jenengan ngaji ngawai dewe ngamalki umat islam yang kira-kira amalan yang ampun kesusus siap siap jadi ngajin jenengan kulah jamin kulah ini punya sanat ilmu sampai ulama sampai ulama sampai nabi buku yang dikaji jelas ulama jelas ulama besar imam suyuti ini contoh imam awan setiap yang kaji kulah kita dipertanggungjawabkan sanat sampai nabi muhammad salallahu alaihi wasalam eh ampun tergiur dengan pengajian-pengajian lain yang mungkin jeneng jelas malah jenengan tersesat ini tersesat ke jalan yang benar tersesat tapi ke jalan yang yang benar lain si selamat menikmati